Intro Halo sahabat imajinasi bonsai Kembali lagi bersama saya Fredian Ya di video kali ini saya akan membahas Jenis bonsai tausi Dan ini pohonnya sudah saya program akar Juga sudah saya program gerak dasar Dan sekarang sedang ke tahap percabangan Ini masih di dalam ground Supaya lebih cepat saja Yaitu saya lakukan pemrosesannya di dalam ground Nanti setelah percabangan-percabangan sudah siap Dan akar sudah siap juga Sudah melalui tahapan Itu baru akan saya teruskan pemrosesannya di dalam pot Ini pohon juga sering saya bahas Sering saya bahas di video-video sebelumnya Nah jadi mungkin bagi sahabat yang belum menyimak video sebelumnya Alangkah baiknya simak dulu biar Nanti lebih nyambung sama video Kali ini ya Biar lebih nyambung pembahasannya Karena disini akan ada yang saya updatekan juga Dari tahap sebelumnya ya Contohnya seperti ini Ini adalah yang saya lakukan Proses penekuan dengan cara Saya gegreji sebagian Atau saya potong sebagian ya Lalu saya tekuk Karena kondisi cabang sudah besar Jika tidak menggunakan cara seperti ini Itu pasti susah ya Tapi ada cara lain Yaitu dengan cara kita potong Dan kita akan menggunakan tunas baru Ini ya Ini bag itu saya rekayasa Karena untuk awal Itu tidak ada bag ini ya Bagnya itu tidak ada Dan disini saya rekayasa Alias saya tempel ya Di video sebelumnya juga ada dokumentasinya ya Oke kita lihat dulu Dari Sebelah Belakang ya Karena tadi Yang kita bahas adalah Rencana untuk menampak depan Nah ini dari atasnya seperti ini Oke kita lihat Ini Sangat jelas ya Ini adalah saya rekayasa Saya rekayasa Dari tunas lain Saya tempelkan ke sini Dan ini Kondisinya ini Sudah menyatu sempurna Nah tapi disini Belum saya lakukan pemotongan Bagian alur ini ya Supaya tetap untuk membantu Pembesaran ini dulu Dan juga ini tidak asal tempel ya sahabat Jadi diusahakan kita tempel itu Ada mata tunas yang dekat ya Nah disini ada dua mata tunas Yang dekat seperti ini Jadi jangan Tunas yang disini Kita nempelnya jauh seperti ini Nanti sayang juga ya Jadi bagusnya Jadi bagusnya Pilih Tunas yang dekat Oke Jadi seperti itu Banyak Cara ya Untuk jenis taus itu Banyak cara yang bisa dilakukan Untuk mensiasati Bagian-bagian yang Mungkin kurang pas Dengan yang kita harapkan Itu banyak cara Untuk kita siasati Itu tadi Dari cabang yang kaku Sudah besar Juga bisa kita tekuk Karena Taus itu didukung dengan Ini Kambiumnya itu Sangat cepat ya Makanya itu mudah Untuk kita Siasati Ini ya Sahabat bisa lihat Kambiumnya Sangat cepat Maka sangat mendukung Jika Kita lakukan Penempelan seperti ini Juga sangat cepat Untuk nempel ya Itu Salah satu Keunggulan tausi Jadi banyak Cara untuk Kita siasati Misal Di bagian-bagian Yang kita harapkan Itu tidak Contoh Tidak muncul Tunas Bisa kita Ambil dari Tunas lain Yaitu diarahkan ke Titik yang Tidak muncul tunas Ya Itu dengan cara Kita tempel Seperti ini Oke Jelas ya sahabat Kita kembali lagi Lihat dari Depan Ya Biar lebih Jelas lagi ya Ini dia Itu dia ya Nah Kemarin itu Disini kosong Ya Ini saya Siasati Dengan cara Ditempel Ini Terlihat ya Ini tadi Ini tunas Dari sini Lalu saya Tempel disini Ini ya Dan ini Ada mata tunas Yang dekat Nah itu Nantinya Jadi Back Ya Jelas ya sahabat Nah jadi Banyak sekali Cara untuk Mengatasi Bonsei Jenis Tauci ini Khususnya ya Nih Kambiumnya itu Sangat mendukung Nah dan ini Nanti Tahap selanjutnya Kita lakukan Tekuan lagi Nah disini Juga masih ada Kondisi Cabang yang kaku Ini belum saya Siasati Mungkin Entah nanti Akan saya Gegeraje Ataupun saya Tempel Belum tahu ini ya Belum saya Pikirkan Tapi yang jelas itu Banyak sekali Cara ya Untuk jenis Tauci Nah ini Kondisi akarnya Sudah saya program Nah namun Disini masih Ada akar Yang masih kecil ya Semoga nanti Bisa nyusul Nah tapi karena Ini untuk mengantisipasi juga Karena disini Akarnya itu Tidak mendominan Dan lebih Didominan ke arah sini Nah ini rencana Ini satu cabang Ini juga akan Lebih saya dominan Ke arah sini ya Mengikuti Kondisi akar Nah nanti Ini rencana ya Rencana Semoga sesuai harapan Ini nanti cabangnya Saya besarkan lagi Dan ada yang Tekuk kesini Jadi benar-benar panjang Kesana ya Bisa melebihi akar ini Nanti panjangnya Dan disini Ini biarpun Seperti Ini kan lebih di bawah ya Seperti cabang pertama Tapi ini nanti Saya konsep Lebih kecil Daripada cabang kedua Ya lebih kecil Dan juga lebih pendek Nanti ini pohon Akan saya konsep Arah tumbuhnya Yaitu Lebih ke Sebelah kanan Lebih ke sebelah kanan Untuk arah tumbuhnya Ya sahabat ikutnya Ikuti terus Intinya perkembangan Seperti apa Dan nanti Hasilnya Seperti apa Semoga bisa Bermanfaat juga Buat sahabat semua Ya dan ini pohon itu Untuk sekarang ini Tampil formal ya Ya memang ini Rencana Saya buat formal Tapi nanti Ada cabang satu Yang mendominan besar Biarpun ini Ternihat cabang kedua Tapi setidaknya Kita usahakan Untuk tampil serasi Ya Karena Ya ini rencana Kedepan juga Ingin saya Persentasikan juga Atau saya Konteskan Jadi seperti itu Ya mungkin Seperti itu Sedikit sharingnya Bila kurang jelas Pembahasannya Saya mohon maaf Atau bisa dikoreksi Melalui kolom komentar Silahkan dikoreksi saja Saya sangat Senang ya Jika kesalahan-kesalahan itu Bisa diingatkan Atau dikoreksi Sama sahabat semua Biar bisa Kedepannya Lebih saya perbaiki Ya sahabat Jadi videonya Mungkin sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi